Tribuners proses ekshumasi atau autopsi ulang jenazah Brigadir Yosua Utap Barat atau Brigadir J berlangsung sejak pagi hingga Rabu siang tadi. Hasil autopsi terbaru nantinya akan disampaikan langsung oleh Ketua Tim Dokter Forensik Dr. Ade Firmansyah. Namun hasil autopsi ulang pastinya tidak akan langsung disampaikan setelah proses diselesai hari ini. Gadir Humas Polri Irjen Paul Dedy Prasetyo saat ditemui di RSU di Sungai Bahar menyatakan hasilnya akan dibuka di pengadilan. Hasil dipastikan nantinya akan disampaikan langsung oleh Dr. Ade sebagai Ketua Tim Forensik. Dedy menjelaskan autopsi atau ekshumasi ini dilaksanakan oleh pihak berwenang dan ini dilakukan untuk kepentingan penyidikan. Alasannya hanya akan dibuka saat sidang di pengadilan lantaran aturan sesuai dalam undang-undang tentang keterbukaan informasi publik. Setelah dibuka di persidangan, hasilnya akan diuji oleh hakim. Menurut Dedy, hal ini berkaitan dengan apakah seluruh alat bukti yang dihadirkan oleh penyidik di persidangan sudah sesuai dengan peristiwa yang terjadi atau belum. Namun belum diketahui kapan hasil dari autopsi ini akan diumumkan. Sebagai informasi, tim forensik yang melakukan autopsi ulang Brigadir J berdasar maksud kami berasal dari berbagai rumah sakit dan universitas. Tim dipimpin oleh sosok alhi yakni Dr. Ade Firmansyah yang saat ini menjabat Kepala Departemen Dokter Forensik Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo atau RSJM. Ia juga merupakan Ketua Umum Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia atau PDFI. Saat ini nama Dr. Ade tercatat dalam Susunan Pengurus Ikatan Dokter Indonesia atau ID Jakarta Pusat pada masa bakti 2019-2022. Ia menjadi anggota Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota atau BHP 2A. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!